Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Era 70-80an adalah masa di mana banyak pabrikan sepeda motor memasarkan produk trail mereka di Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab, karena di zaman itu jalanan asfal belum banyak dibangun. Sehingga motor trail adalah alat transportasi yang tepat untuk menembus berbagai medan jalan. Pabrikan Garputala kala itu hadir dengan trail mereka yaitu Yamaha DT100. Lalu Suzuki bersama TS-100 dan TS-125, kemudian Kawasaki dengan Binter KE-125. Sementara Honda, mereka sama sekali tidak memasarkan motor trail di era tersebut. Meskipun demikian, ada cerita tersendiri mengenai sejarah masuknya motor trail pertama Honda di Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1978, Direkturat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Jakarta mendatangkan secara CBU salah satu produk trail Honda yaitu Honda XL125. Bersumber dari foto surat keterangan biaya cukai, motor ini merupakan rakitan tahun 1977. Didatangkan melalui pelabuhan Tanjung Priok, jumlah unit yang masuk secara resmi tertulis hanya berjumlah 736 unit. Tujuan ditatangkannya unit Honda XL125 ini diperuntukkan sebagai kendaraan operasional untuk mendukung proyek AID atau bantuan kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Mungkin saja, kala itu Honda enggan memasarkan secara resmi XL125 ini karena semua kompetitor yang bermain di kelasnya didominasi oleh trail bermesin 2 tak. Padahal, kalau disandingkan, secara tampilan XL125, gak kalah gagah dengan trail seangkatannya. Banyak orang awam mengira kalau motor yang satu ini adalah Honda CB di modif trail. Termasuk saya yang dulu mengira kalau XL125 ini adalah CB di modif trail jadi-jadian. Karena memang sekilas tampilan mesin Honda XL125 hampir mirip seperti mesin CB125. Namun, persamaannya hanya sampai di situ saja. Komponen yang dipakai motor ini sama sekali berbeda dengan part-part yang dipakai Honda CB125. Berbeda dengan Honda CB, frame Honda XL125 memakai penyangga tambahan di bagian bawah mesin. Lalu, tangki bahan bakarnya didesain ramping dan minimalis, kapastasnya mampu menampung sebanyak 6,8 liter bahan bakar. Agar tetap tangguh di berbagai medan jalan, suspensi depan dan belakangnya dirancang memiliki travel lebih panjang dan diameternya lebih besar agar kokoh. Suspensi ini dipadukan dengan velg depan 21 inch, dibalut ban dual-purpose ukuran 275, serta velg belakang 18 inch dengan ban ukuran 400. Secara desain, motor ini mengusung tampilan khas trail era 70-an dengan headlamp, sen dan speedometer yang berbentuk bulat, serta pengereman masih memakai full trommel. Uniknya, bagian sparkboard depan Honda XL125 ini tidak menggantung di atas seperti layaknya motor trail. Melainkan, modelnya seperti sparkboard biasa, yang terbuat dari besi, bentuknya panjang dan di belakangnya terdapat karet kecil untuk menahan cipratan lumpur. Bentuk kenalpotnya juga tergolong unik, karena selincernya nampak meliuk di sekitar shockbreaker belakang, sehingga kalau diperhatikan, nampak selincir kenalpotnya terbagi menjadi dua bagian. Honda XL125 dibekali mesin berkapasitas 124 cc, SOAC 2 valve berpendingin udara konvensional, pengkabutan bahan bakar memakai karburator KEI HIN 26mm, serta transmisinya 5 percepatan. Dan, kapasitas mesinnya lebih besar sekitar 2 cc dari mesin CB125, karena stroke dan diameter pistonnya lebih besar 0,5 mm. Maka dari itu, power yang dihasilkan juga lebih besar. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan teragam maksimal sampai 12,8 hp di 9500 rpm dan torsi 9,8 Nm pada 8500 rpm. Power tersebut ditunjang dengan bobot keringnya yang hanya 106 kg. Jauh lebih ringan dari trail modern seperti KLX150 ataupun CRF150. Alah hasil, dalam kondisi standar, Honda XL125 diklaim mampu mengail top speed sampai 114 km per jam. Karena unitnya yang cukup langka, harga Honda XL125 saat ini bisa dikatakan cukup gelap. Bahkan, ada juga yang jual sampai puluhan juta di marketplace Facebook. Nah, karena kelangkaan unit dan berbagai partnya, alah hasil sekarang banyak yang membuat frame dan bodywork replika Honda XL125. Jadi, pecinta trail tua tidak perlu bingung lagi mencari part jika ingin membuat sebuah unit Honda XL125. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.